Kartika Putri diserang bazar gara-gara video minta Capres-Cawapres mengaji, akui belum tentukan pilihan. Kartika Putri sempat menyinggung pendukung dari salah satu paslon Capres-Cawapres 2024. Pernyataan Kartika Putri itu disampaikan saat memberi klarifikasi usai videonya meminta Capres-Cawapres mengaji viral di media sosial. Lalu, Kartika Putri menilai bulian dan hujatan yang didapatkannya bersumber dari para pendukung salah satu Capres. Namun, wanita yang akrab di Sapa Karput ini tidak secara gamblang menyebut pendukung paslon dengan nomor urutnya. Walaupun begitu, tudingan tersebut ditanggapi serius oleh warganet. Hingga kini istri dari Habib Usman bin Yahya itu mengaku sosial medianya diserang oleh bazar. Buat semua bazar-bazar yang nyerang aku, padahal aku nggak nyebutin paslon nomor berapa, terang Kartika Putri dalam Instagram story-nya, Rabu, 24 Januari 2024. Alih-alih marah, ia malah meminta agar bersabar. Takutnya paslon yang dipilih Kartika nanti sama dengan yang kini dibela oleh para bazar. Sabar tenang dulu, udah nyerang capek-capek tahunya kita satu pilihan, lanjutnya. Pun wanita 33 tahun ini masih mengatakan belum menentukan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia berjanji akan menyampaikan dengan segara jika nantinya sudah membuat keputusan. Nanti kalau aku udah yakin aku umumin, tutur Kartika. Lalu mengetahui videonya meminta capres-cawa pres di tes mengaji viral hingga memicu pro kontra, Kartika segera meminta maaf. Kartika merasa takut video permintaannya itu malah membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Aku minta maaf banget seandainya video aku itu membuat beberapa orang jadi tidak nyaman, gak happy, ucapnya lagi. Bagi sesama muslim, Kartika mengatakan hanya bisa mengingatkan supaya tidak berlebihan dalam memberikan dukungan. Bahkan, sampai membuat seseorang kehilangan akal saat membela sosok capres-cawa pres pilihannya. Terima kasih telah menonton!